Hai semua jumpa lagi Wulan Kitchen dengan aneka resipi simple namun dijamin lezat kali ini Wulan Kitchen akan memasak chicken wings atau sayap ayam bumbu racik Indofood dengan menggunakan rice cooker terasa aneh ya tetapi saya biasa membuatnya di rumah loh apalagi pas mau buru-buru tinggal ceklek terus tinggalin tahu-tahu sudah jadi bagaimana caranya simak videonya dan jangan di skip biar tahu ilmunya tentu saja bahan utamanya adalah sayap ayam yang sudah dicuci bersih banyaknya terserah ya kalau untuk ukuran satu bungkus bumbu racik ayam Indofood ini tertulis untuk 1 kg ayam masukkan bumbu racik ayam goreng Indofoodnya ke dalam periuk rice cooker karena saya hanya memasak setengah kilogram sayap ayam maka saya hanya menuang separuh bungkus saja kemudian tambahkan dengan sedikit air aduk dahulu karena ayam sudah mengandung banyak air jadi jangan terlalu banyak menambahkan air ya kira-kira sampai ayam terendam saja langkah selanjutnya rebus sayap ayam seperti kita memasak nasi dengan rice cooker tekan tombol kekuk dan tunggu sekitar 30 menitan sekali-kali boleh dicek kondisi air di dalam rice cooker takut air menyusut dan ayam akan kering serta lengket di dasar periuk setelah ayam lunak dan matang segera matikan tombol rice cooker jangan menunggu tombol beralih ke warm ya dapat dipastikan ayam kalian akan hangus dan lengket di dasar periuknya tunggu dingin terlebih dahulu kalau kan disimpan di kulkas pindahkan ke kotak kedap udara dan ayam ungkep ini bisa digoreng pada keesokan harinya serta dapat tahan hingga tiga hari di kulkas atau hampir dua mingguan di freezer jadi hemat waktu kan tinggal goreng saat tidak ada lauk kemudian setelah dingin goreng sayap ayam sehingga berwarna kecoklatan dengan api kecil saja karena kita sudah ungkep sayap ayamnya tadi jadi tidak memerlukan waktu lama untuk menggorengnya cuma sekedar membuat efek goreng crispy di luarnya saja dalamnya dijamin sudah matang kok segera angkat kalau sayap ayam sudah kecoklatan di kedua sisinya ya nah waktunya kita plating nyam nyam sajikan selagi sayap ayam masih hangat bisa ditambah dengan taburan kerisik atau serondeng kelapa kering seperti ini tanpa kerisik pun sudah sedap kok dijamin anak-anak suka dengan sayap ayam goreng racik indofood ini dan hasilnya hmmm garing di luar tetapi lembut di dalam selamat mencoba dan sampai jumpa di resepi yaulan kitchen berikutnya bye bye selamat menikmati